Ya ini kita rebus dulu ya Jadi nanti sepulsi gak cukup ini Jamin nambah Oke balik lagi di masakan rumahan Hari ini gue lagi pengen makan mie goreng ya Cuman gak ada mie goreng yang biasanya pada umumnya ya Dan di rumah gue ini adanya mie gepeng seperti ini ya Nanti gue akan coba pakai mie ini apakah enak ya Namanya juga masakan rumahan simple ya Jadi bahan seadanya oke Jadi gue bikin mie goreng ini bukan pakai mie goreng yang biasa pada umumnya Kalian masak ya mie indomie gitu enggak Jadi ini bumbunya gue racik sendiri lagi Dan kalian nanti bisa ikutin ya Buat kalian yang udah cobain nanti resep gue ini Boleh komen di kolom komentar ya guys ya Oke dan bumbunya apa aja Ini gue akan kasih lihat ke kalian semua ya Let's go Ya terutama disini gue bumbunya ada bawang putih, bawang merah Cabai rawit merah dan cabai merah keriting Dan ini gue pakai terasi Gue coba pakai belacan ya Terus kecap asin Lada bubuk Kaldu ayam yang organik Biar ada bau-bau ayamnya gitu ya Karena gue gak pakai daging Terus kaldu jamur Garam secukupnya Dan dua butir telur Dan ini dia sayurnya gue pakai kol sama pak choy Biasanya kan orang pakai sawi ya Atau chai sim gitu ya Dan ini Kecap manis Dan ini secukupnya aja nanti Mie nya ya Karena gue makan Berdua lah ya Oke Oke sebelum kita lanjut masaknya Caranya kayak gimana Jangan lupa like, komen, dan share Dan juga subscribe Let's go Oke ini kita rebus dulu ya Mie nya ya Nanti rebusnya jangan terlalu matang banget ya guys ya Kurang lebih ya Tiga per empat matang lah ya Kita pakai Tiga bungkus Eh tiga bungkus Tiga lempeng aja Oke Nah ini dia Jadi mie nya udah Tiga per empat matang ya Langsung kita tiriskan ya Jadi kenapa gue milihnya Tiga per empat matang Jadi biar nanti Pas kita goreng lagi Jadi mie nya tuh gak keliatan benyek Atau hancur Ya Itu tipsnya guys ya Oke Nah jadi ini udah Tiga per empat matang ya Terus kita kasih air dingin sebentar guys ya Dibilas pakai air dingin ya Biar dia makin kenyal Terus langsung kita tiriskan Sebentar aja gak usah lama-lama Oke Setelah kita tiriskan Nah kita kasih dulu Si kecapnya ini Biar nanti mie gorengnya ini Bumbunya lebih meresap guys ya Warnanya lebih cakep Kecap manis Secukupnya Terus kita kasih kecap asin secukupnya Oke Kita aduk-aduk guys Ya gini Jadi dia nanti pas digoreng tuh Bumbunya lebih meresap Jadi ntar pas digoreng tuh Jadi gak perlu di Benjek-benjek Jadi gak benyek Ya oke Seperti ini teksturnya jadinya Warnanya Oke Yuk langsung aja kita Halusin bumbunya sekarang ya Let's go Oke jadi si bumbunya Kita halusin dulu Dengan blender ya Masukin cabai Ya Cabai merah Nah pokoknya bumbu-bumbunya Masukin aja Per bawang-bawangan ini ya Oke ya Terus kita kasih minyak sedikit Terus kita kasih air juga sedikit Jangan banyak-banyak Ya cukup Langsung kita blender Ini udah sedikit halus ya Kita langsung masukin belacannya Jangan lupa Oke guys ya Ini kita panasin minyak dulu ya Kita Goreng dulu Si telur kocoknya ini Yang tadi kita Kita pakai 2 butir ya Kita goreng dulu Nanti kita sisihkan Kita orak-arik ya Telurnya ya Nah ya Kayak gini ya Langsung kita sisihkan Ya oke Sekarang kita masukin Bumbunya dulu Yang tadi kita halusin ya Kita tumis dulu Ya sampai dia Mateng Sampai harum Udah wangi guys Baru masuk aja Gile Mantep Oke ini udah harum ya Udah wangi ya Kita masukin telur Ya Kita campurin telurnya lagi Diaduk-aduk Masuk rata ya Terus kita masukin sayurannya Ya Kita kasih air sedikit ya Kita kasih air sedikit ya guys Oke ini udah Sayurnya mulai mateng Ya Langsung kita masukin Mie nya Nah Mie nya guys Jadi mie nya jangan dibejek-bejek ya guys ya Gini-gini aja Nah Diaduk-aduk biasa Ya Begini Oke Terus kita sekarang masukin Bumbu-bumbunya yang tadi ya Semuanya Kaldu jamur Lada bubuk Kaldu ayam organik Ya Terus garam sedikit aja ya Jangan banyak-banyak Oke Tambahan ini dulu Biar tambah cantik Kita aduk rata Sebentar Oke Sudah deh mateng Langsung kita sajikan yuk Selagi panas Let's go Sabur bawang goreng Sabur bawang goreng Oke Ini dia udah mateng Mie goreng belacan ya Atau mie goreng terasi Seperti ini Gila Harum guys Wangi banget Mantep ini Buatnya cukup mudah pokoknya ya Pokoknya kalian harus tonton dulu Dari awal sampai akhir Jadi tau step by step nya ya Oke Ini langsung aja Kita cobain Mie goreng terasi Atau mie goreng belacan Let's go Dia mirip-mirip kayak kueteo lah ya Yuk abeg guys Wah gila mantep banget Bumbunya medok banget Pedasnya dapet Terasinya berasa banget ya Belacannya Terus tekstur mie nya juga pas Nggak kelembekan Nggak kematangan pas Jadi ini mie nya kayak Mirip-mirip kayak kueteo ya Kalau mie gepeng gini ya Wah mantep ya Gurih Wah gila Wanginya mantep Hmm Ini gula Mantep gila Pedasnya juga gila Bumbunya medok banget guys ya Kalian wajib coba Wajib tiru ya Buat kalian yang udah coba Dan rekuk masakan ini Boleh komen di kolom komentar guys ya Hmm Nggak Mantep banget Hmm Wow Suapan buat kalian Wah Ya suapan buat kalian Abek Hmm Hmm Ini walaupun pakai pakcoy tetap enak Oke guys ya Pokoknya dijamin mantul Ya kalian wajib coba Ya yang udah coba Pokoknya jangan lupa Komen di kolom komentar ya Oke Gue Cukup sekian dulu ya Masak hari ini Dengan bahan seadanya Yang ada di rumah gue Ya kalian juga bisa lah Ya pokoknya Bahannya apa yang ada di rumah kalian Mau mie telur Mie apa aja Bebas ya Mie itu opsional ya Mau pakai bihun pun boleh Enak mantep Ya Oke Jangan lupa like Comment dan share Dan subscribe Ya thank you banget Buat kalian yang udah dukung channel ini Ya semoga Gue doain Buat kalian semua Rezekinya lancar terus Dan sukses terus Buat kalian semua Oke Sampai jumpa Di video masak berikutnya Salam Habek guys Thank you Tidak Oke Enak banget Nantep Seporsi gak cukup ini Jamin nambah Sub indo by broth3rmax